Jadi disini kita harus menggali nih kreativitas kita untuk menjelaskan kenapa sih saya cocok di program ini. What knowledge and skills you gathered in your previous education. Kita juga perlu menjelaskan edukasional background kita seperti apa, kemudian contoh current karir kita seperti apa, nyambung enggak dengan program yang akan kita ambil. Kemudian bagaimana Anda menjelaskan personality Anda. Nah ini mungkin lebih ke psikologinya ya, jadi karena beberapa kampus, beberapa program kan mereka juga ingin melihat karakteristik dari kandidat yang sedang di-assess ini seperti apa sih. Kemudian yang terakhir, kenapa Anda ingin berkuliah di Belanda misalnya. Nah ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu kita untuk develop isi motivation letter kita. Tidak harus semuanya kita jawab, jadi tidak harus semua pertanyaan ini kita munculkan atau kita jelaskan jawabannya di motivation letter kita. Karena kita juga perlu untuk menyusun motivation letter itu yang jelas padat singkat. Seperti dijelaskan di slide berikutnya, Mas Rito, jadi ini juga saya putih dari beberapa website dari Eropa. Pertama bahwa pastikan setelah kita menyusun motivation letter kemudian kita review ulang, pastikan bahwa motivation letter kita itu faktual, concise, and firm. Faktual bahwa tidak mengada-ada. Jadi kita betul-betul mendasarkan ke actual experience kita, ke actual information yang kita gather, kemudian dia concise, padat, dan firm. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin menyusun motivation letter yang lugas gitu. Apalagi kalau tadi sempat disenggung Mbak Ayi, orang Belanda itu cenderung straightforward. Jadi mereka kurang suka bahasa yang berbelit-belit. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui itu karena ini bisa membantu kita untuk mengatur bahasa yang kita gunakan itu mau seperti apa. Nah kalau untuk applying to Netherlands, make sure bahasa kita itu straightforward, lugas, firm. Kemudian menurut European Higher Education Fair, satu surat motivation atau motivation letter itu setidaknya terdiri dari 500 sampai 700 kata. Jadi ini menurut perspektif orang Eropa panjang ideal dari suatu motivation letter. cukup 500 sampai 700 kata atau tidak lebih dari dua atau tiga lembar pages, tiga lembar kertas gitu. Jadi jangan terlalu pendek, tapi jangan juga terlalu panjang. Karena imagine orang yang baca surat kita itu, itu sudah ada tumpukan surat di sini yang harus mereka baca. Jadi it's really important bahwa kita menjaga surat kita itu padat, tidak terlalu pendek, tapi tidak juga terlalu panjang. Tiga lembar itu sudah sangat panjang menurut saya. Motivation letter saya sendiri waktu itu dua setengah halaman. Saya nggak tahu Mbak Ayy atau Mas Iman berapa halaman. Nah ini menurut Study Portals dan European Higher Education Fair. Kemudian juga disarankan menggunakan kertas A4. Jadi jangan ukuritas ukuran legal atau folio yang panjang itu. Jadi kalau kita tiga halaman, tiga page, page yang kita pakai ukuran A4. Itu sudah standar mereka gitu kan. Kemudian selanjutnya pastinya kita harus mind the grammar. Karena lagi-lagi kita ingin masuk ke dunia akademisi, ke dunia akademik, pastikan bahasa yang kita gunakan itu correct, proper dari segi grammar maupun dari segi leksikalnya karena memang kita ingin masuk ke dunia akademisi itu. Jadi bahasa kita sudah harus tepat dari segi akademik. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi atau memastikan ketepatan penggunaan grammarnya. Yang pertama kita bisa pakai proofreading misalnya. Saya sendiri di kantor itu jadi proofreader bagi SI atau motivation letter teman-teman yang ingin apply. Jadi biasa, sudah terbiasa di kantor itu dikasih tulisan mereka untuk proofread. Kemudian kalau tidak punya teman atau kenalan yang bisa proofread, sebetulnya kita juga ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetes grammar kita. Salah satu yang paling common itu adalah Grammarly. Sebetulnya di Microsoft Office, saya kemarin habis update Microsoft Office saya, sekarang mereka sebetulnya ada feature untuk kita mengecek grammar, Bapak, Ibu. Tapi menurut saya feature ini tidak terlalu, tidak terlalu apa ya, tidak sedetail di Grammarly. Karena di Grammarly itu mereka bisa mengevaluasi atau mengecek kesesuaian grammar kita bahkan dalam konteks satu paragraf misalnya. Jadi menurut saya Grammarly ini salah satu aplikasi yang sangat bagus untuk kita pakai proofread. Cuma memang kekurangannya adalah Grammarly ini berbayar dan cukup mahal. Jadi biasanya sih kalau Grammarly ini kita sesama mahasiswa biasanya kita beli satu akun kemudian kita bagi-bagi passwordnya. Jadi kita bayarnya itu rame-rame. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa tulisan kita itu free plagiarism. Nah ini juga sangat penting Bapak, Ibu. Kenapa motivation letter itu, saya tidak merekomendasikan kita terlalu banyak membaca contoh motivation letter orang lain, Bapak, Ibu. Karena balik lagi motivation letter itu kan harus unik menjelaskan tentang diri kita. Holy and unique. Jadi kalau kita terlalu banyak membaca contoh motivation letter orang lain, biasanya kita bisa terdorong untuk mengikuti either struktur kemudian atau gaya bahasa atau bahkan wording yang mereka pakai di tulisan mereka itu kita bisa secara tidak sengaja atau tidak sadar melakukan itu di tulisan kita. Nah perlu diketahui bahwa di Belanda itu mereka ada standar minimum tingkat plagiarism yang bisa mereka tolerir. Biasanya ini di setiap kampus berbeda-beda. Karena kan kita bikin tesis ya dan mereka sudah punya sistem sendiri biasanya untuk mengecek isu plagiarism ini. Mereka punya aplikasinya. Nah kalau di kampus saya di Leiden, seingat saya tingkat plagiarism yang bisa mereka tolerir itu adalah kalau enggak salah 15%. Jadi kalau misalnya saat tulisan kita mereka masukkan ke sistem aplikasi mereka untuk cek plagiarism, kalau level di tulisan kita itu ada kemiripan 15% dari tulisan kita itu ada kemiripan dengan tulisan lain, itu masih bisa mereka terima. Tapi kalau sudah lebih dari 15% itu ditolak, itu sudah dianggap sebagai bahan tulisan yang plagiar. Jadi balik lagi Bapak Ibu, it's really important bahwa kita develop your own materials. Nah menariknya di Grammarly, di aplikasi Grammarly itu mereka ada menu untuk mengecek tingkat plagiarisme dari tulisan kita. Jadi memang Grammarly ini di-develop untuk tulisan akademik ya. Jadi memang menurut saya bagus aplikasinya. Tanpa bermaksud promote produk tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam menulis motivation letter, bahasa kita itu tidak perlu yang lebay. Jadi biasa saja, tidak perlu mereka menyebut istilahnya flowery language. Karena memang balik lagi Eropa itu kan straightforward. Jadi mereka kalau ngomong A, ya A. Jadi kita tidak perlu belok-belokin. Kita tidak perlu, misalnya kita tidak perlu menjelaskan seberapa cerah langit pada saat kita dapat penghargaan misalnya. Atau seberapa berbunga-bunga hati kita pada saat dapat tawaran biasiswa misalnya. Jadi what they want to know is about yourself. Jadi be precise, explain about yourself. Dalam beberapa komponen tulisan, enggak apa-apa kalau kita memunculkan poin-poin dramatis misalnya. Sedikit-sedikit. Tapi jangan terlalu berlebihan dan make sure bahwa poin itu memang diarahkan untuk penekanan tertentu, Bapak Ibu. Saya ingat di tulisan saya, di motivation letter yang saya bikin, saya ingat kalimat pertama saya itu sengaja saya bikin sangat dramatis. Karena memang the first sentence di motivation letter kita itu kita harus make sure bahwa pada saat orang pertama kali membuka motivation letter kita, itu mereka langsung tertarik untuk membaca keseluruhannya. Jangan, don't bore the reader at the beginning of your motivation letter. Jadi enggak apa-apa kalau kita munculkan poin-poin dramatis di komponen tulisan kita, tapi jangan berlebihan. Kemudian, ya, have a strong beginning and a strong ending. Jadi itu tadi, Bapak Ibu. Karena kita bayangkan komite yang akan membaca surat kita itu ada setumpuk surat aplikasi di sampingnya yang mereka harus baca satu-satu. Make sure pada saat mereka ambil kertas tulisan kita, itu mereka langsung tertarik hanya dari kalimat pertama saja. It's really important to make sure that. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu disitulah Bapak Ibu perlu misalnya mengutip beberapa, atau misalnya mempelajari satu atau dua contoh motivation letter yang memang outstanding. Jadi langsung kita cari aja motivation letter yang outstanding. Nah, di motivation letter itu kita biasanya mencantumkan kontak person kita di bawahnya. Nah, pastikan email yang kita gunakan, alamat email yang kita gunakan itu adalah alamat email yang serius. Hindari penggunaan alamat email yang agak lebay, agak alay misalnya, gitu. Jadi cukup gunakan alamat email yang serius. Nah, itu poin-poin yang perlu kita pinjau ulang pada saat kita develop suatu motivation letter. Sepertinya slide saya, di slide selanjutnya apa ya, Mas Ripto? Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini contoh struktur motivation letter yang bisa saya propose. Balik lagi Bapak Ibu, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk terlalu banyak membaca contoh motivation letter. Karena itu bisa distract your own creativity. Bisa distract your own uniqueness, gitu kan. Dan yang dikhawatirkan itu bisa lead into plagiarism issue kalau kita terlalu terpaku pada contoh yang di-develop orang lain. Makanya di sini saya munculkan contoh strukturnya. Misalnya dari paragraf pertama, kita opening, strong opening. Kita jelaskan current position kita, current career kita seperti apa. Kemudian professional atau personal goal kita, kita mau achieve apa. Nah, berangkat dari sana, kita kemudian bikin bridging ke pemilihan programnya. Jadi bridgingnya di sini kita bisa mulai misalnya menjelaskan tentang background pendidikan kita. Di paragraf kedua kita mulai berbicara background pendidikan kita. Kemudian saat ini kita bekerja sebagai apa. Kemudian dengan background dan pekerjaan ini, Apa yang saya butuhkan untuk bisa grow lebih baik di 3, 4, 5 tahun yang ke depan. Program apa yang saya butuhkan. Nah, dari bridging ini kita kemudian maju ke paragraf selanjutnya dengan penentuan universitasnya. Nah, jadi di paragraf ini kita sudah berbicara program yang kita pilih. Kemudian kita jelaskan studi atau subjeknya apa saja. Kenapa subjek ini bisa menjawab kebutuhan yang sudah kita jelaskan di paragraf selanjutnya. Kemudian dari penjelasan tersebut kita kemudian menjelaskan, Kan kita sudah dapat nih programnya apa saja, subjeknya apa saja. Kita kemudian di paragraf selanjutnya bisa mulai menjelaskan Rencana studi kita seperti apa sih dengan program yang kita punya ini. Saya ingin rencana studi saya seperti apa. Nah, di sini kita bisa jelaskan misalnya quarter pertama saya ingin milih program apa saja. Quarter kedua program apa. Kemudian biasanya di kampus Belanda itu mereka ada namanya elective course. Nah, di situ bisa kita jelaskan. Jadi ini kita bisa memilih subjek apa yang ingin kita ambil dari alternatif elective course tersebut. Di paragraf ini juga saya atau kita sudah bisa mulai berbicara tentang potensial kesis kita. Jadi rencana kita mau bikin tesis topiknya apa. Nggak apa-apa meskipun ini masih at the very early stage, tapi nggak apa-apa karena di sini orang bisa melihat bahwa kita tuh serius. Kita precise, concise. Jadi nggak apa-apa di sini kita sudah bicara tentang potensi rencana tesis kita apa ke depannya. Bahkan saya pada saat interview LPDP itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu sudah judul tesis padahal ini baru interview LPDP, baru interview scholarshipnya. Jadi nggak apa-apa hal ini sudah teman-teman antisipasi dari sekarang. Sudah bisa dicari-cari. Kemudian how or what will you do after? Jadi balik lagi setelah kita menyelesaikan study, kira-kira rencana implementasi kita apa sih? Gitu kan? Bagaimana kita implement knowledge yang sudah kita dapat dari kampus. Kemudian other relevant issue, nah kalau di sini kita bisa berbicara misalnya dari segi financial support kita. Di sini kita bisa bicara misalnya untuk menyelesaikan study ini saya sudah dapat financial support berupa scholarship misalnya. Kemudian juga other consideration, kita bisa kaitkan program kita dengan kita bisa menjelaskan kenapa kita pilih program ini dari segi perspektif lainnya, misalnya dari segi social livingnya, organization affiliationnya, atau bisa dari segi ekstra kurikulernya pun juga nggak apa-apa. Kemudian closing, pastikan di closing statement kita, kita men-state apa yang kita mau. Jadi jangan sampai kita develop tulisan tiga lembar, tapi kita belum mencantumkan closing statement yang menutup tulisan kita untuk menyatakan apa sih yang kita mau dengan menyusun tesis ini. Jadi ini lagi-lagi Bapak-Ibu ini bukan pakem, ini contoh-contoh struktur penulisan motivation letter berdasarkan pengalaman saya yang juga sudah saya sadur dari beberapa sumber literasi dari Eropa juga. Jadi mudah-mudahan ini sudah cukup bisa memberikan Bapak-Ibu gambaran tentang struktur dari motivation letter itu sendiri. Sebetulnya di slide saya yang lain ada contoh, saya munculkan contohnya tapi karena nggak bisa dibuka jadi nggak apa-apa sampai di sini karena saya lihat waktu juga sudah hampir jam 12. Jadi sampai di sini sharing dari saya, semoga bermanfaat. Keep practicing, don't forget to pray, dan sampai jumpa di Belanda. Mudah-mudahan pada lulus di Belanda. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Mas Ripro. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Iwan, sangat jelas dan cukup padat sekali ya dari kita menulis motivation letter, bahwasannya tidak...